Dua armada yang selama ini turut serta dalam misi evakuasi puing dan jenazah RI C8501 adalah KRI Sultan Hasanuddin dan KRI Yosudarso. Keduanya kini tengah merapat di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang untuk mengisi logistik dan bahan bakar. Dua kapal milik TNI Angkatan Laut merapat di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang untuk memasok logistik dan bahan bakar. Berlangsung juga pengecekan sejumlah peralatan sebelum kembali lanjutkan operasi evakuasi. KRI Sultan Hasanuddin dan KRI Yosudarso akan berangkat lagi ke lokasi pencarian pada minggu pagi. Untuk kegiatan KRI Yosudarso saat ini di Tanjung Emas adalah rutin untuk melaksanakan perbekalan ulang. Jadi kami di sini datang dari daerah operasi, daerah pencarian untuk mengisi bahan bakar. Mengisi bahan bakar, mengisi bekal ulang logistik dan lain sebagainya. Setelah itu siap, besok kemungkinan kami akan berangkat lagi ke daerah pencarian. Selama jalankan misi, KRI Yosudarso evakuasi tiga jenazah, sejumlah puing, serta barang milik numpang. Cuaca burung kerap mengendala dalam proses ini. Safiro Hanif melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!